Gua kan pendakwa, kalau lu ngundang gua kesini gak mau dakwa, buat apa gua kesini? Tapi yang saya gak ngomongin Ngapain gua kalau gak dakwa kesini? Anda pikir saya bisa diajak buat ngobrol-ngobrol yang gak jelas di pot hoop-pot hoop itu? Ngapain? Kenapa jadi jahat gua jadinya sekarang? Karena emang negatif Gua gak thinking kok Gua gak berpikir lu negatif, emang lu negatif? Lu yang jelasin tadi kan? Wah anda dosa, berperasangka buruk, enggak boleh Enggak, gak berperasangka lu yang ngomong Karena politik uang itu adalah satu politik untuk memastikan lu duduk di neraka Bayangin, lu makan nasi bungkus pake kaos partai di neraka tuh Habib Jafar, ini Habib kecintaan kami semua Saya lama ya gak kesini ya Lama, terakhir kali habis login Habib Umar bin Afid Terakhir itu Itu gak kesini dong? Eh kesini ya Kesini Abis itu anda menghilang jalan-jalan Nah itu Mantesan gua kok Gua mencoba mereview hidup gua ya Iya iya Kenapa hidup gua sekarang? Iya iya Saya tau anda kesana larinya Kok indeks kebahagiaan gua meninggal? Begitu anda menghindar tuh Begitu anda gak ada disini tuh Saya mulai alkohol lagi Terus begitu ama saya ganti ke Jiwater lagi Iya iya Jadi kayaknya saya butuh anda gitu Butuh anda untuk dilogin Tembak dulu kan Tembak dulu dong Tapi Habib ini luar biasa loh Habib ini habis jalan-jalan dari 6 kota 6 kota Jadi anda gak ngurusin pemilu nih ya Ya itu Jadi Gua kan gak bakat ngurusin politik ya Gua gak punya ilmunya Gua dulu tuh merasa punya ilmu politik Dari obrolan di warung kopi Ternyata Ternyata setelah gua konfirmasi Ternyata pengetahuan yang kita anggap sudah 90% Tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya Iya betul Temen-temen gua yang di war kopi tuh bilang Eh gua ada info A1 Ternyata itu A1300 Bukan A1 Tapi setidaknya politik kali ini Lebih tidak heboh ke akar rumput Dibandingkan 5 tahun 10 tahun yang lalu Iya jadi yang heboh elitnya kan Iya yang ribut yang disana lah Betul Jadi akar rumput kayak ngerasa Kok kayaknya gua gak perlu terlalu ikut-ikut Iya bener Dan gua sukanya Karena tidak menarik-narik isu agama Iya Dalam politik sekarang Tapi ada loh Isu agamanya ada Contohnya Eh gua jalan-jalan loh Oh iya iya Tapi kan contohnya kan Calon presiden Ini kan nanti valentine tuh Pemilunya Nah justru itu Seharusnya karena Pemilu di hari valentine Seharusnya itu menjadi ajang penuh cinta Tapi abis itu bulan puasa Bulan puasa abis itu Iya Ya kenapa masalahnya Nah kalau ada pemimpin nelen ludah sendiri gimana Gak apa-apa kan Tidak membatalkan puasa Kalau nelen ludah sendiri Oh iya iya Kecuali udah keluar Terus ditelen lagi Nelen ludah yang itu maksudnya Oh udah keluar Batal kuasanya Batal kuasanya Oh iya 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 Kalau ada ini Orang yang dapet duit Dari partai lain Tapi nyoblosnya yang lain Nah itu Gua gak suka Kalau orang bilang Gak apa-apa ambil duitnya Jangan pilih orangnya Atau partainya Enggak Jangan ambil duitnya Dan jangan pilih Yang ngasih duit Oh Karena politik uang Itu adalah Satu politik Untuk memastikan Lo duduk di neraka Karena ar-rosi wal murtasi finar Kata nabi Yang menyuap Dan menerima suap Itu Akan masuk neraka Kalau saya Saya ambil duitnya Terus pilih gak orangnya Anda kalau Kalau udah ambil duitnya Gak pilih orangnya Anda di neraka Dan introvert tuh Karena kan ada Jenis Kalau orang masuk penjara Itu kan ada Jenis-jenis kriminalitas Yang Gak disukain sama orang Bahkan di penjara Iya kan Disingkirin kan Introvert kan Nah Gue bayangin Di neraka juga Nanti lo gitu Kalau milih Orang yang Tidak ngasih duitnya Udah diambil duitnya Gak dipilih Artinya kan Lo masuk neraka Jalur suap Dan munafik tuh Oh iya bentar Kena dua tuh Jadi iya Ini gak baik nih Gak baik dijadikan circle nih Nasi bungkus Kaos partai kan lumayan Iya sih Iya Lumayan Tapi lumayan Bayangin Lo makan nasi bungkus Pake kaos partai Di neraka tuh Iya juga sih Bener sih Gak enak Tapi kan partainya kebawah-bawah Namanya di neraka Kita gak usah ngomongin itu gimana Kita gak usah ngomongin itu deh Ya kita gak usah ngomongin itu Gak usah ngomongin karena Oh golput dilarang pemerintah sekarang Mengajak golput dilarang pemerintah Mengajak gak boleh Mengajak gak boleh Tapi golput dosa gak Golput Seharusnya sih Kita Gue gak tau dosa tong Kayaknya ya Tapi seharusnya Anda kan abit Iya Anda abit Masa kalau anda gak tau Saya Kalau anda gak tau Tapi kalau gue Tetap sih pengen Anak-anak muda Memilih Semua kita milih Karena hak Menggunakan hak Dan menurut gue Biar kita paling gak Memilih seseorang yang Paling minim Kemungkinannya Untuk tidak menjalankan Aspirasi kita Iya kan Kadang pemilu itu Bukan tentang Memilih yang terbaik Dari yang baik Tapi memilih Yang lebih baik Dari yang buruk Yang lebih dikit Keburukannya Kadang pemilu itu Berada di sana Dan Dengan lo pertama Sekarang milih Suatu hari Siapa tau Lo bisa Menjadi orang Yang dipilih Paling gak Lo memulai Karir politiknya Cuman yang positif Jangan ketika Belum jadi politisi Ngomongnya Bagus Pas udah jadi Politisi Ya itu tadi Masa nelan ludah sendiri Dosa gak itu Maksudnya Oh saya gak tau loh Saya gak Gak mikir kesalahan Anda kan putih Bersih Bercahaya Tapi emang Sekarang Om ya Menurut gue ya Kalau lo memilih Gak ikut-ikutan politik Karena lo gak ngerti Atau karena lo menjaga Agar suara lo Didengar banyak orang Dan lo menjadi Juga terhormat Di mata politisi Dengan ragam perbedaannya Karena lo Berpihak kepada Persatuan Itu menurut gue Privilege sih Betul Kesian kan anak muda Kalau semua ikutan politik Dan akhirnya Gue mau kemana nih Denger yang Sekarang tuh Nyari tongkrongan Yang gak ngomongin politik Susah loh Di whatsapp grup keluarga aja Gitu sekarang Iya Gue sampai pernah Bukan pernah Sering nih Kalau mau nongkrong Salah satu kesepakatannya adalah Gak boleh ngomongin politik ya Dan itu gue terinspirasi dari Kayak Haji Mustafa Bisri Gusmus Kata Gusmus Wah asik nih Jalan-jalan ke Jakarta Ketemu dengan temen-temen Tanpa ngomongin politik Ternyata seru loh Kalau gitu Ini sindiran Kita gak usah ngomongin politik Itu dia Maksudnya ini nongkrong nih Jangan ngomongin politik nih Gitu Saya terima sindirannya Kita cut masalah politik Karena ada masalah lebih penting Yaitu Habib Jafar Jalan-jalan ke enam kota Dan melihat masjid Di sebelah kandang babi Babinya dosa gak tuh? Ngapain dia di sebelah masjid tuh Ya kan? Jadi gini Gue ini kan jalan-jalan om ya Bener gak dulu? Tapi bener gak? Bener sorry Bener Tapi bukan kandang babi Oh bukan kandang babi Bukan orang Dari suku anda Cina Tionghoa 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 Itu jualan gorengan Gorengannya tuh ini Heci Lo tau heci gak? Enggak Gue gak Cina banget kali Iya Jadi itu dibilangnya Ada yang bilang Hongkong Ada yang bilang heci Itulah keragaman Indonesia Indonesia tuh penuh keragaman Nyebut satu gorengan aja Penuh perbedaan Gorengan babi Nah itu dagingnya Dari daging babi Biasanya ada yang Bentukannya apa heci itu? Ini apa yang manis itu? Apa namanya? Enggak Yang seder Apa sih yang biasa jual? Apa sih? Bukan Hongkong Heci Ada yang nyebutnya Bawan 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 Betawi Bawan 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 babi Gak ada Gak ada Gak ada Bukan ini sejenis bakwan Sejenis bakwan Maksud gue biar kita nih Agak Keren loh obrolannya Gak cuman berdebat soal Heci apa gitu Oke 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 Bentar tunnelnya Habib ngomongin heci Kan Habib apaan yang ngomongin heci Bener Bener Oke Dia jualan Heci Babi Gorengan Iya Dari babi Oke Nah Ada gang di sampingnya Terus setelah gang itu Itu masjid Milik Muhammadiyah Wow Dan diseberangnya Dibedain satu gang lagi Itu kantor NU Itu di Surabaya Jadi NU Jadi ada perbedaan Internal Islam Berdampingan Dan perbedaan Antara agama Berdampingan NU dan Muhammadiyah Berdampingan Dengan Orang Cina jualan Jualan Gorengan babi Gorengan babi Berdampingan juga Berdampingan Dan mereka Tidak saling mengganggu Tidak saling merasa Terganggu Dan saling menghargai Dan menghormati Satu sama lain Itu pasti kalau lagi puasa Gak mungkin tuh Disuruh tutup makanannya Diambil gak mungkin Iya Karena orang Islam Gak mungkin beli itu kan Gak mengganggu puasa tuh Iya bener Kok bisa ya Itu dia Dan itu udah lama banget Itu udah lama Udah puluhan tahun Artinya daerah-daerah Itu dimana Di Surabaya Di Surabaya Di Surabaya Dan Jadi gue Gue akan kesana Ke tempat babinya Ke tempat jual Gorengan babi Bukan untuk beli Enggak Gak mungkin Saya beli Habib makan babi Itu kan Dua kata lucu Maaf nih Habib Saya kan bilang beli Bisa aja untuk Anak-anak yatim Cina Tetep aja gak boleh Membelikan Tetep aja Gak boleh membelikan Lu kan membeli doang boleh Kalo ngasih orang lain Gak boleh tetep Kalo babi Maksud gak boleh beli babi Gak boleh kalo babi Beli babi gak boleh Gak boleh Jual babi juga Gak boleh Miara Apalagi miara Gak boleh Temen-temen gue banyak yang kayak babi Nah Itu ya Itu lebih buruk Babi tersinggung loh Eh Kata babi Gue gak sebang saat itu loh Gue nih ciptaan Tuhan Iya bener-bener Jadi beli gak boleh Semuanya pokoknya Semuanya gak boleh Gak boleh Ngeliat aja gak apa-apa ya Kalo ngeliat Iya ngeliat Oke Ngeliat di lampu merah juga banyak tuh Wah Yang kelakuannya seperti itu Jadi abis kesana ya Iya Terus abis belum ngomong apa Nah Itu udah lama banget Puluhan tahun Dan gue ketika kesana om Gue kan casing Islam ya Iya Gak mungkin dong casing gini Non muslim Abis pake baju apa ya Gue pake baju ini Jadi ini Baju yang gue pake Naik motor Keliling kota Di Indonesia Awalnya di Pulau Jawa Ini masih Tahun depan ke luar Pulau Jawa Oke Nyari titik-titik Moderasi Dimana keragaman Indonesia Dimana Indonesia itu Terasa dan baik-baik saja Apalagi di suasana yang Seperti sekarang kan Ramai-ramai politik Nah gue dateng kesana Kemudian kata dia Maaf pak Dia manggilnya pak tuh Oh bukan Bip Bukan Karena belum login dia Saya belum login juga Manggil anda Bip sih Iya Anda gak sopan tuh Loh Iya Sopan manggilnya Bip Artinya literasinya udah nyampe Oh iya Bener-bener Nah pak Maaf Ini tidak dijual Untuk muslim Dia langsung bilang Iya Walaupun gue curiga ya Di dalam hati dia Dia tidak menduga Saya mau beli Dia menduga Ini mau ngapain Jadi dia ngomong itu dulu Iya soalnya dia agak Ngegeser babinya tuh Kayaknya mau ngamanin Dan dari sana gue tau Bahwa ini gak dibuat-buat Berarti dong Berarti SOP nya memang gitu Ini Ini Abib kesanannya Di syuting ya Iya Tayang di Ainews TV tuh Tayang di Ainews Iya Kapan? Setiap minggu malam Jam 7 Setiap minggu malam Tayang di Ainews Iya Itu semuanya acaranya Tentang babi ya? Enggak Enggak Semuanya tentang moderasi Tentang bagaimana Orang saling menghormati Satu sama lain Di tengah perbedaan Agama Suku Mantap Itu acara baru keren Kenapa di Ainews? Karena close the door ada Iya sih Enggak cuman Ternyata bebas bertanya loh Iya Sebenarnya lebih bebas ya Di sini ya Anda kerjasama dengan Kementerian Agama Iya Sama Bimas Islam Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Islam Iya Kementerian Agama Keren Jadi kerjasama tuh Buat jalan-jalan Iya Diawali dari timur Ke barat Timur dimana? Dari Malang Lu kok kayak Sun Gokong? Iya Kayak Tom Sangcong Iya Bedanya Kalau Tom Sangcong ke barat Gue ke Kiblat Oh Di Bali Sama kan? Sama kan? Sama kan? Sama kan ke barat juga Iya Gue dari Malang Pertama Kemudian ke Surabaya Kemudian ke Magelang Terus? Kemagelang tuh ke Burubudur Berapa kota sih 6 ya? 6 kota udah Burubudur juga? Iya Terus ke Bantul Nah Di Bantul tuh menarik Itu kan kota yang romantis Pantai-pantainya romantis Tapi Anak muda Kadang ngertikan romantis tuh Agak beda ya Oh iya saya udah tua Jadi saya Gak paham Iya dulu anda ketika muda kayaknya begitu Gak saya di mobil Gak di pantai Nah itu masalah juga Akhirnya Disana itu banyak nikah muda Seks bebas Karena seks bebas Karena seks bebas Nikah muda Hamil Nikah muda Itu salah kan Seharusnya kan tidak dinikahkan Karena belum menikah aja Udah masalah Apalagi kalau dinikahkan Kalau udah hamil Gimana gak dinikahkan? Iya Kalau dinikahkan Akhirnya masalahnya lebih kencang Perceraiannya tinggi Anaknya gimana? Iya Anaknya mah tetep aja dia dilahirkan Kemudian tidak dinikahkan dengan orang yang Gimana dong Orang yang Melakukan antriksis seksual Yang ilegal secara agama Dan secara negara Berarti ini orang bukan pilihan yang tepat Seharusnya dia nyari Lelaki yang Baik-baik Pandangannya dalam urusan nikah Tapi kalau mereka berdua mau nikah? Kalau mereka memang udah sadar Dan mau nikah gak apa-apa Tapi kan seringkali nikah itu jadi Karena terpaksa Karena udah punya anak Dan akhirnya angka percaraannya tinggi Iya benar Benar Angka percaraannya akhirnya tinggi Gak usah ngomongin cerai-cerai Terus ke mukanya Saya terus Saya gak hamil di luar nikah loh Iya Enggak Enggak soalnya Saya melihat ya Saya tuh kan agak khawatir Kayak login tahun depan Gimana Soalnya Boris tuh Kan masuk di manajemen anda ya Iya Terus jadinya Cerai juga Iya betul Jadi saya kayak Ini login lanjutin gak ya Kan saya lebih memilih pernikahan saya Daripada login Mika itu perjanjian agung kita Dengan Tuhan loh Quran bilangnya Misakon Login itu Mencerdaskan Dan membantu Moderasi toleransi Antar umat beragama Di Indonesia Yang didukung oleh Bimas Islam Kementerian Agama loh Iya Tapi Orang terdekat kamu Lebih berhak Atas kebaikan kamu Tapi saya juga Daripada saya memperbaiki orang Tapi dengan istri sendiri Kenapa-kenapa Tapi saya juga dekat dengan anda Tapi lebih dekat istri saya Tetap Saya lebih memilih istri saya Enggak kok Kesannya Anda kesini jadi cerai Tidak semua orang Di manajemen ini cerai Enggak Enggak Tapi Om nomnya banyak Saya gak bisa bicara Kalau itu Karena nyebut nama nih Saya gak bisa bicara Tapi oke Kita Jadi itu Itu masalah om Masalah? Iya kan Jadi dimana Dibantul Dibantul Dan gue ketemu Dengan satu orang Namanya Wahyudi Dia kepala Desa Ini nama yang disamarkan ya? Enggak Emang beneran? Wahyudi Wahyudi Seorang kepala desa Di satu desa dibantul Yang ngebangun desanya Dari memperbaiki keluarga Karena keluarga itu Peranata terkecil Kalau lo perbaiki semua keluarganya Desa lo akan baik-baik aja Kota lo jadi baik Provinsi lo jadi indah Dan bangsa lo jadi maju Oh Makanya dari kecil Itu keren Gue ketemu dengan itu Kemudian di Magelang Di Candi Brobudur Karena difasilitasi oleh Bimas Islam Gue akan punya akses tuh Untuk Ketemu dengan orang-orang penting Di Candi Brobudur Nah itu gue diceritain Misalnya Brobudur tuh Simbol kekerenan bangsa ini Karena misalnya ya Gila di zaman itu Orang bangun Candi semegah itu Sebagai simbol Arsitektur yang keren aja Bukan dibuat jadi kantor Itu kan lambang pemujaan juga Iya itu rumah ibadah Bagi orang Buddha Tapi sekarang Tapi sekarang itu Udah jadi Simbol kebudayaan Bagi Indonesia Makanya Dia itu sudah Dijadikan sebagai Apa Oleh PBB Melalui UNICEF Jadi kenapa? Jadi ini Warisan budaya dunia Warisan budaya dunia Fun fact Habib tau gak Kalau Candi Borobudur itu Pernah dibongkar total Batu-batunya Dilepasin semua Dan disemain ulang Gue gak tau itu Iya pernah Gue taunya om ya Itu setelah Digali lebih dalam Ternyata Di dalamnya Ada relie Sebagai fondasi Yang Itu keren banget Makanya dia Salah satu namanya itu Borobudur Boro itu Artinya Biara Budur itu Dalam bahasa Minangkabau Artinya bukit Jadi bukit Biara di atas bukit Yang di zaman itu Itu berat loh Ada orang punya Kecerdasan Arsitektur Untuk membangun itu Jadi itu ternyata Pernah dibongkar oleh Pemerintah kita Lalu dipugar ulang Dan disemain ulang Kenapa? Karena akan dilestarikan Sebagai budaya Jadi takutnya ketika Banyak orang datang Gak siap Runtuh Nah makanya sekarang Itu keren banget Lo kalau Naik ke Candi Borobudur Pakai sendal khusus Yang gak akan merusak Dan sendalnya Itu ada Nilai kearifan lokalnya Jadi sendalnya itu Didesain khusus Yang memang Sudah ada Catatannya Sejak pertama kali Borobudur itu dibangun Buah dong tuh berarti sendal Modelnya aja Sendalnya Itu dibuat oleh Orang-orang sekitar Jadi menghidupkan Ekonomi sekitar Dan orang Islam pun Ke Candi Borobudur Disitu agamanya Buddha Pemujaan agama Buddha Foto pun gak masalah ya Gak masalah Karena itu sudah jadi Warisan budaya Sebagai rumah ibadah Bagi umat Buddha Iya Tapi itu juga Utamanya sebagai warisan budaya Makanya yang ngurusin itu Itu adalah Kemendikbud Oh Bukan kementerian agama Bukan kementerian agama Karena kebudaya Itu warisan budaya Jadi kita kesana Sebenarnya belajar Budaya Indonesia Bagaimana arsitekturnya Tinggi Kemudian bagaimana Kekuatan ekonomi kita Kita tuh Di tahun itu Sudah Ngebangun Candi Yang orang lain Masih mikirin Ngebangun kantor Ngebangun pusat pemerintahan Pusat ekonomi Ini udah Ngebangun pusat budaya Orang dulu tuh Iya Dan itu bayangin Borobudur Borobudur itu Agung Arti lainnya Budur itu Buddha Buddha yang agung Peninggalan Buddha Sekeren itu Sampai sekarang Dijaga Oleh negara Yang mayoritas muslim Itu toleransi Namanya Dan Pegawai-pegawainya Disana Itu Kalau tidak semua Paling tidak mayoritas muslim Yang ngejagain Borobudur Iya karena Memang kebanyakan orang kita muslim Iya Tapi kan Mereka Menjaga itu dengan baik Dan bisa aja kan Cari Pegawai yang Bangsa Anda Misalnya Secara keturunan Bangsa apa? Saya juga muslim Keturunan Anda Keturunan Anda Tiongkua Saya muslim juga Iya Anda muslim tapi kan newbie Iya betul Saya yang dari lahir aja Gak sesombong itu loh Gak saya muslim Saya muslim Loh Justru kan anewbie sombong Kalau baru dapet KTP kan Sombong Iya dong Iya dong Harus Karena takutnya orang gak tau Makanya saya sombong Oke Tapi Kita tuh masih ada masalah intoleran Tidak sebenarnya Di daerah-daerah tertentu Masih gak? Masih Anda kan bicaranya yang bagus-bagus nih Masih Tapi ada gak yang negatifnya? Lah Kemarin Yang di Sulawesi Utara Ada Aksi damai Umat Islam mendukung Palestina Kemudian kan ada Ada yang meninggal lagi Itu kan kita menyayangkan Gue menyayangkannya gini om ya Kita itu bagaimanapun Saudara lu Sesama orang Indonesia Mau Lu itu muslim Non muslim Mau lu latar belakang sukunya apa Dan Kita ini seharusnya menjadi inspirasi Bagi negara lain Bagi negara lain Untuk berdamai Kok malah Kita yang seharusnya menjadi inspirasi Bukannya kita mendamaikan mereka Memerdekakan Palestina Dan membuat Israel mau tunduk damai Tidak lagi melakukan penjajahan Eh ini malah kitanya yang ikut bertengkar Kan aneh Emang aneh orang kita Bukan dari dulu Itu dia Makanya gue akhirnya Jalan-jalan Itu ke titik-titik yang Memang jejak moderasinya itu Keren Karena gini om Kementerian Agama Itu pernah Menyebutkan bahwa Konten-konten intoleransi Itu masih lebih banyak Tiga kali lipat Dari konten intoleransi Di media sosial Saat ini Saat ini Saat ini Saat ini Oh iya Lu lihat deh Gini deh om Kalau ada Lu pernah gak ngeliat Bante Nuangin air Ke seorang ustad Yang berwudu Viral Kalau ada biarawati Nyebrangin seorang ustad Di zebra cross Di foto Bagus Viral Kenapa viral Karena itu masih Dianggap luar biasa Target gue Kalau ada foto-foto gitu Gak viral jadi biasa aja Makanya gue ingin Gue dari dulu tuh Ngomong Lu Setiap melihat jejak Moderasi di sekitar lu Foto Share di media sosial Biar menjadi hal biasa Biar menjadi hal Makanya gue pergi tuh Kemana-mana Untuk melihat itu Gue pernah tuh Di bandara Keluar Kemudian ditawarin Oleh dua Platform Ojek online Taksi online Yang berbeda tuh Mereka sama-sama nawarin Kata gue Sini deh Lu daripada ribut Nawar-nawarin Tarik-tarikan Sini deh Gue peluk Dua-duanya foto Gue share Yang beda pendapatan aja Bisa bersama Apalagi yang cuman beda pendapat Tapi anda ikut yang mana Akhirnya gue gak ikut Dua-duanya Orang nyari-renjekin Gak sih foto Enggak Itu kan Gue akhirnya ya ikut jemputan Oh karena anda punya jemputan Udah dijemput Oh iya Karena emang di bandara suka tuh Nawarin-nawarin Walaupun udah dijemput juga Tetep aja ditawarin Iya ditawarin Lalu anda Rangkul dua-duanya Iya Gue foto Bedanya kan yang jemput gue Gak pake Tuit-tuit Kalo anda kan pake iring-iring Oh iya Kalo lagi tugas Kalo lagi tugas Iya Bisa gak lagi tugas Gak pake gitu juga Tergantung Kalo dipanggilnya cepet Gimana kita Anda mau ikut gak Bip Tugas Itu tugas yang berat Berat sekali Berat sekali Berat saya besok Lusa harus ke Jogja Nah itu kan kita sama nih Gue kan juga dapet tugas nih Iya saya dari KMH Saya dari KMH Jadi untuk ini ya Aor Penerbangan Jadi nanti saya akan ikut terbang Di pesawat Di Elang Indosiar Terbang di pesawat Gimana lagi Jadi lo ikut di belakang Ikut Jadi ikut Bareng terbang di satu pesawat tempur Jadi untuk melihat Kecanggihan pesawat tempur di Indonesia Saya bahagia dan Dek-dekan Iya ya Tapi Itu kan manuver-manuver gitu Manuver-manuver Jadi untuk disebarkan juga Kecanggihan kita Apa yang kita miliki Alus istanya kita Karena banyak yang protes kan Tapi kan gak tau kita punya apa aja Punya apa aja Itu saya keliling-keliling juga Bip Kayak gitu Sama Bip kita Sama-sama berkontribusi Cuman kalo saya di media sosial Gak di kontrak TV sih Anda kayak ada masalah sih sama TV Gak ada masalah loh Kita kan harus toleran Loh saya berharap Masuk di TV Maksudnya Berharap Iya Siapa tau kan Oh iya bisa Karena Anda sih kalo Masuk TV Gak toleran Gak moderat sih Masa Bikin acara hitam putih Bikin acara hitam putih Kita itu mau hitam Mau putih Ayo kita bersama om Ya makanya begitu Logi karena Itu jangan hitam putih Ayo kita bersama Ya makanya begitu Saya sadar saya udahin tuh acara Setelah beberapa tahun 12 Ini mah Tapi Bip Tapi saya nanya gini Habit pasti gak akan menjawab sih Tadi saya mau nanya gini Di antara 6 kota itu Yang paling moderat yang mana Tapi Anda gak mau jawab pasti Anda kan gak berani jawab gitu Kalau menurut gue ya om Setiap kota tuh punya Jejak moderasinya sendiri-sendiri Kalau jejak moderasi Di semua kota tuh Ada dan indah Justru yang Anda cari Yang indahnya ya Cuman masalahnya om ya Kadang nih orang-orang sekarang Yang lahir Anak-anak muda Yang lahir sebagai generasi baru Dan gak belajar Bahwa Indonesia itu Dibentuk dari perbedaan Sehingga mereka ngerasa Gak perlu nih dijaga perbedaan Sehingga Akhirnya Akhirnya Iya Akhirnya mereka Gini lah Sekarang ya om Gue tuh Pernah nih Fun fact Di DM Habib psikopat Gue tuh kayaknya Karena makan bubur Gak diadu Cuma perkara bubur diadu Gak diadu Iya kan Sekarang tuh Ribut ya Ribut Atau gini deh Suami istri Ribut Hanya karena AC-nya 16 atau 21 Gue tuh Gue tuh Iya kan Iya bini gue tuh kalo AC ya Wuh buset bisa 18 derajat Sama bini gue juga tuh Buset Akhirnya gue tidur di sofa Tau gak Ini gue gak sukanya kesini nih Kayak Apa Cobain deh Bip Bikin ngadu domba Suami istri Daripada kedinginan Jadi gue tidur Mada dia ini udah tidur Kalo udah kedinginan Kalo gue matiin dia bangun kan Terus lo di sofa Gue di sofa aja Kayaknya kalo lo di sofa Bukan itu deh masalahnya Ada yang lebih serius dari itu deh Iya itu abis keributan besar Tapi sekarang Mabu ini gue Dimatiin AC-nya Kalo gue kedinginan matiin Kalo gue Nunggu bini gue tidur Terus gue matiin Oh iya Gue juga gitu kadang-kadang Tapi dia bangun Yang lain lagi Iya kita bangun tuh kan Karena kedinginan Matiin lagi Gitu aja Sampai Ibu Mahdi dateng Tapi om ya Ini juga Gue suka OTW tuh Nama acaranya OTW OTW tuh singkatan? Iya on the way On the way Berarti bener-bener OTWnya on the way Bener-bener Dan bener-bener naik motor Serius Dari Jakarta ke Malang Ya enggak dong Motornya dikirim Terus gue muter-muternya Ya gak usah bangga juga Kalo saya pikir Mereka naik motor Dari mana kemana Kalo naik motor doang Di keliling-keliling ke Malang Masa Yudisa Enggak maksudnya gue sukanya Karena gue kan emang anak motor Maksudnya gue kemana-mana Kan naik motor Sombong Ada yang tau Saya emang naik motor Anak motor baru sombong Kayak mualaf baru Enggak Saya motornya emang motor biasa Ini dipinjemin sama Bimas motornya Keren Gue keliling-keliling Kenapa? Karena jalan-jalan itu Salah satu ibadah dalam Islam Kok bisa? Iya Karena para nabi Para rasul itu Suka jalan-jalan Ini boleh gak ditayangin bagian ini? Kenapa? Bini gue doyan banget Kalo jalan-jalan Gue tolak mulu Nah itu Itu bagus Itu ibadah dalam Islam Gak bisa nih Itu surat Al-Mukh 15 Surat Muhammad ayat ke-10 Itu jalan-jalan lo Gak pake belanja ya? Sanuruhim ayatina fil afaq wa fi anfusim Pelajari alam semesta Pelajari manusia Dengan segala keindahan Biar jadi pelajaran buat lo Jalan-jalannya bukan buat belanja Tapi buat ngambil pelajaran Oh iya Oke Hai anda bininya Deddy Kowuzer Bukan buat belanja Belanja-belanja ilmu Wih belanja ilmu Wih luar biasa Tapi dia memang suka jalan-jalan Kadang-kadang bukan buat belanja Dia kadang-kadang jalan-jalan tuh Pengen aja ngeliat pemandangan Liat begitu Dia suka begitu Apa lo kok gitu doang keberatan om Ada di google Om gini ya Ada di google Enggak om Om Lo harus lebih sensitif Lo kan udah pernah cerahin nih Maksudnya lo tuh harus lebih sensitif om Oh iya bener Perceraian itu memang boleh di Islam Tapi di benci Tuhan Itu kayak saya ceriga gara jalan-jalan Satu saat saya jalan Dan saya gak balik lagi Itu dia Cuman gini om Jalan-jalan tuh menurut gue ya Salah satu media untuk kita diskusi Secara positif dan konstruktif Kenapa? Kenapa? Karena kalau di filsafat Itu jadi media untuk belajar Aristoteles tuh bikin Satu pendekatan transfer of knowledge Cara memberikan pelajaran ke orang Itu andragogi Tanya jawab dengan jalan-jalan Keliling satu tempat Namanya liseum Yang dibangun oleh Aristotel Karena gue juga Simpelnya gini Gue tuh Kalau ditelepon lo Berarti nih Kan kabarnya udah ada aja Kalau dia yang nilpon Bener-bener Gue tuh langsung gak duduk om Jalan-jalan Nilpon lo kalau sambil muter Gue lebih enak Oh ide lebih banyak Makanya gue kan Kalau nulis pake laptop Gak pake PC itu Karena bisa ambil jalan Serius? Enggak gue kalau nulis Sekarang tuh di HP Lebih enak Enggak bukan gitu Saya juga Karena kayaknya sekarang Jempol kita terbiasa Lebih cepat dibandingkan jari Iya Saya juga bingung loh Lebih enak loh Ada orang yang emang Kalau jalan Gue kalau diskusi sama bini gue Gue ajak jalan-jalan Bagaimana itu? Iya naik motor Oh naik motor Anda itu Saya kasih tau ya Kalau sama istri Naik motor Jangan naik mobil Karena dalam Islam Anda itu imam Imam itu di depan Bukan di samping istri Dah bisa aja saya naik mobil Saya di depan istri di belakang Kalau itu Anda Maka taksi online Bukan suami Saya gak setuju Supir dong Anda Saya gak setuju Anda jalan-jalan Dengan istri naik motor Anda mau ngomong apa? Kena angin dong Gak bisa dong Iya Gue sama jok online Suka gitu Wah habib Wih Udah berapa lama Iya Dari condat bang Wah saya kira Tapi orang Indonesia memang gitu Sering berkomunikasi Tapi tidak komunikatif Kayak dua orang Yang tuna rungu Iya Satu pegang pancing Satu duduk Yang duduk nanya Bang mau kemana? Mau mancing ya? Yang mancing bilang Oh enggak bang Mau mancing Terus yang duduk bilang lagi Oh saya kira mau mancing Lo di bad source kan sering gitu Orang debat Padahal beda definisi Iya bener Tapi nyambung Tapi seolah-olah nyambung Sama-sama marah Iya kan seolah-olah nyambung Makanya Gue tuh jalan-jalan Jalan-jalan tuh om Pertama ya Menurut gue pentingnya Atensi Yang kurang dari kita Kita tuh kadang suka jalan-jalan Tapi atensinya kurang Tidak menikmati Tidak melihat Iya bener Bikin vlog Bikin vlog Jalan-jalan hanya satu tujuan Buat pamer sosmed Nah Om lu kok selalu sentimen sih om ya Loh tadi lu yang ngomong Maksudnya Fablo tuh selalu negatif Dia yang ngomong tadi kan Intensinya apa Terus saya bilang kadang-kadang Orang kan ngeliatnya Negatif aja lu Enggak maksud gue Gue tuh dulu ya Gue ke kantor Jaman gue ngantor Sering tuh jalan naik motor Tapi gue gak merhatiin sekitar Bahkan gue baru Ketika Ada yang Ngeshare di media sosial Eh ternyata disini ada ini loh Ternyata di condit ada ini Padahal condit tempat tinggal gue Tapi gue gak merhatiin Atau gini deh Contoh sederhananya Gue nyari bini 5 tahun Di kemana tuh? Keliling-keliling Sampai ke Gue pernah Dikenalin Sama cewek di Apa tuh Samping Nusa Kambangan Ada kota tuh Cilacap Terus gue mikir Masa gue nyari jodoh Sampai disampingnya Nusa Kambangan Sampai di 5 tahun Dan tau istri gue Tetangga gue Nah itu artinya Anda baru saja mengajarkan Jalan-jalan tuh percuma Enggak Enggak maksudnya Anda tinggal nengok samping Dia jalan-jalan Yang datang luar jalan ke samping rumah Tapi jauh banget kan Itu artinya kita gak atensi Gak merhatiin Oh ternyata disamping kita pun Ada sesuatu yang menarik Untuk kita lihat Kita pelajari Itu saya setuju Karena saya waktu ke Jepang tuh Saya pernah bikin vlog Abis bikin vlog Saya gak kuat 5 menit Karena saya liat Ini yang gue liatin Cuman kamera Betul Ada orang nonton GP di Lombok Pakai HP Dia ngeliatnya ke HP Dari ngapain lu ke Lombok Mending nonton di Youtube Mending nonton di Youtube Iya bener Nah itu saya setuju nih Saya setuju Habib keringetan katanya Wah Habib keringetan Ini lakamannya Eh eh Tungguin ya Ini biar orang gak ngerasa Apa Habib kok keringetan Ini jaketnya om Panas banget om Om det Gila om det Panas banget Ini kalau bukan karena UTW Gue gak pakai jaket ini Anda baru saja menghina jaket yang dibuatkan Untuk anda Enggak ini kan jaket motor om det Oh itu jaket motor Lu kenapa selalu negatif sih om Iya vibesnya negatif loh Iya kan siapa tau murah panas Enggak om ya Kalau jaket mahal kan gak panas Om Allah itu tergantung kepada Praduga lu kepada Allah Maka dugalah yang baik-baik kepada Allah Kepada makhluk Allah Enggak usah bawa-bawa Allah Gue ngomongin jaket Sudah gue amat sampai Allah dibawa Gue kan pendakwa Kalau lu ngundang gue kesini gak mau dakwah Buat apa gue kesini Tapi kalau saya gak ngomongin Ngapain gue kalau gak dakwah kesini Anda pikir saya bisa diajak buat ngobrol-ngobrol yang gak jelas di Apa pot hoop-pot hoop itu Ngapain Gue gak mau tuh diundang begitu Yang undang lu juga gak ada Iya tapi gue gak mau diundang Ngapain gue gak dakwah Kita emang mendang undang gak kan Enggak gue gak mau Walaupun diundang gue gak mau Oh iya 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 Jadi siapa tau nanti berubah pikiran Enggak Gue kalau gak ada dakwahnya gak mau Oh iya iya Berdakwah aja boleh Boleh Enggak apanya yang mau didakwahin disana Isinya orang cengengisan Oh ketawa-ketawa gak jelas disana Gue nonton ya Kan gue follow dia Di Instagram Lewat Apaan sih katanya gue Eh jangankan anda Saya mau video juga Apaan sih Untung gue ketemu dia kemarin Iya betul Kita seminar Omdet seminar Kemudian bilang Gue gak pernah mengklaim Youtube gue itu edukatif Iya mendidih Yaudah gue ngertiin Yaudah Tapi entertainer Entertainment Betul Iya Jadi gue yaudahlah berarti itu Jalannya Simualaf nih Iya betul Berarti kurang jauh nih Islamnya Iya karena ada yang jauh kebablasan Iya Yang kebablasan Iya Masih adalah fun-funnya gitu Iya Nah itu om Jadi pertama Atensi Yang kedua tuh Jadiin Apa Aspirasi Aspirasi Iya jadiin Kontemplasi lah om Jadi ketika ngeliat sesuatu tuh Direnungin Banyak orang ketemu Indomaret dan Alfamaret Sampingan Kenapa gak ngerenungin sih Doi bisa loh sampingan Yang cuman beda pendapatan Kita yang beda pendapat Masa gak bisa Dan yang terakhir Yang gue dapetin Jadi inspirasi Gue dari dulu tuh Setiap seminar Tentang moderasi Selalu bilang Eh Jadi inspirasi dong buat orang Setiap kota Setiap desa tuh Pasti loh ada jejak Moderasinya Dan ini kejadian Iya share Akhirnya gue dapet ini Alhamdulillah Ini Sebentar Ini saya mau promoin dulu Ini tayangnya tadi di Di iNews TV Kalau buat yang ketinggalan Kalau buat yang ketinggalan Karena udah jalan programnya Bisa nonton di Youtubenya iNews TV Oke Tapi masih jalan Sampai sekarang Masih sekarang Masih Tiap minggu malam Jam 7 Tiap minggu malam Bimas Islam Habib sendirian jalannya Anda mau diponceng saya Gila Gue ya Habib sendirian Salah Gimana goyangnya tuh Ya lebih kan bisa pakai motor Yang ada sampingnya itu Bip Itu mah Itu mah kayak Mau tengkar kita Gue dulu main tuh Ada game yang gitu Terus mentung-mentung orang tuh Yaudah Yaudah pakai motor Habib kan jago motor Yaudah pakai motor Yang depannya ada tempat duduknya deh Gimana Kayak anak kecil Kayak bocah dong Tapi Tapi emang Apa Bentor Oh iya Becak motor Bentor Itu Itu Apa Kalau di Beberapa kota Juga masih ada Masih Dan itu serem Maksudnya Wih Gila Bentor tuh Serem Dan itu Orang-orang yang Secara kebudayaan Itu mateng Karena dia ketemu dengan banyak orang Dan ngobrol dengan banyak orang Gue pernah ketemu satu orang Apa Tukang Ini Yang punya bentor Terus dia Tapi dulu Bukan bentor Becak namanya Di kayuh Oh iya Becak betul Terus gue pernah tuh Rumah Kakek gue tuh kan Gak jauh dari rumah gue Kelihatan Dan posisinya Di hook gitu Di pertigaan Terus gue bilang Pak Kesana Ke rumah kakek saya tuh Itu rumahnya yang kelihatan Oh iya Berapa pak 5.000 Ah 2.000 aja pak Wah jangan Kata dia Ya pak itu kan kelihatan pak Terus kata dia Mohon maaf Kalau soal kelihatan Bulan juga kelihatan Emang anda mau 2.000 ke bulan Ngekayu becak Dia bener Iya kan Tapi orang naik bentor Suka dapet hidayah Iya karena istighfar terus Astagfirullah Astagfirullah Eh Onat kalau naik bentor Mau alaf gak ya Bisa jadi loh Bisa jadi Kita cobain aja Login di bentor Iya Login di bentor Bener 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 Kita siapin bentor Bentor Jakarta masih ada gak sih Gak ada Gak boleh di Jakarta Karena Untuk kemacetan itu Tapi memang om ya Seharusnya di Jakarta itu didorong Kalau gak ke Angkutan umum Kayak kereta Kayak busway Itu naik motor Tuh Bukan naik mobil Karena kalau naik mobil Itu bikin Makin macet Lu tuh harusnya Kayak gue om Kemana-mana Naik motor Karena kalau mobil Bisa 8 orang Tapi diisi cuma 2 orang Apalagi kalau nyetir sendiri Satu orang Gue gak pernah kemana-mana Gak pernah kemana-mana Di sini doang Semginar pulang Itu yang bikin Lu kurang open minded Tuh Salah lagi Lu coba deh jalan-jalan Dia jalan-jalannya ke luar negeri Kemarin ke Jepang kan Iya betul Gue ya Makin ke luar negeri Karena gue udah liat Indonesia banyak Makin cinta Indonesia Memang Saya setiap kali ke luar negeri Selalu kangen pulang Makanya gue selalu ribut Sama bini gue Karena gue pengen pulang Iya Orang di luar negeri tuh ya Kayak Udah Jalan aja Gak toleh sana Gak bisa karakternya beda-beda Indonesia tuh udah paling nikmat Udah paling toleran Gak ada Saya ngomong gak ada Saya kalau keluar negeri Biaran keluar negeri Mbak bini gue Gue kalau udah 4 hari 5 hari tuh Ini dia mau Mau liburan ke US Berapa lama gue nanya 2 minggu Pak lalu Bisa gila gue 2 minggu Karena gak denger suara azam Kenapa Itu salah alibi doang Kalau orang ngomong gini Salah Ini gimana salahnya saya Nih gue ada aplikasi NU online Tiap adan Ada nih Keluar adan Ayo Kenapa lo Saya kan gak tau Ada aplikasi itu Ya anda udah tau nyubi Gak belajar lagi Tapi anda juga salah Bip Mesin hujan Bip Naik motor hujanan Bip Pake jas hujan Worth it Dapet pelajarannya banyak om Eh gue lucu nih Di OTW ya om Itu naik motor Sekaligus orang nih Anda jangan Di motor Salah aman dong Di motor Motor sama motor Motor sama motor Serius Padahal gue paling ngeritik tuh Orang yang ngobrol Motor sama motor Gue sering tuh Masuk condet Tiba-tiba Motor sama motor Jalan bareng Terus ngobrol Ya tau Terus kata gue Apaan sih Yang diobrolin apa ya Kayaknya Penting banget gitu ya Iya Kayaknya Pak Prabowo Apa Pak Jokowi Sama G.H.J. Ma'ruf Amin Ngobrol gak sampai di motor Bener-bener Ngobrol di bangsa dan negara Tapi anda tadi baru sejauh Nyebutin Pak Prabowo Bip Kenapa harus di Ini sih Di Di Gaget aja gitu Kan misalnya Pak Prabowo Pak Jokowi Pak Maruf Jalan bertiga bisa Bisa juga Bisa juga ditemenin sama Pak Anies dan Pak Ganjar Bisa Jadi semuanya jalan naik motor Ketutup dong Ketutup Jalan tuh Mungkin macet Karena kalau jalan Udah pasti ditutup tuh Kalau mereka melakukan itu Gue golput Iya kan Nih keliatan nih Gak bisa mimpin bangsa nih Kalau udah gini Iya om kan Jadi gue tuh Ada yang salami Salami tuh enggak Ini motor jalan gak Enggak Di lampu merah Lampu merah Iya maksud gue kan Yaudah lah ya Terfoto-foto Loh tapi kan lagi berhenti Iya tapi Kayak kok segitunya Maksudnya dia cinta banget Sama Habib Enggak sih Kalau dia cinta sama Habib ya Seharusnya minta doa Bukan minta foto Iya memang Betul Maksudnya Itu kan modernisasi Sekarang tuh Seperti itu Untung Habib gak lagi jalan Terus dia minta salim Begitu salim oleng Iya Gua pernah Gitu Jadi ada Ada orang Gua lagi mau nyebrang Tiba-tiba dia berhenti Bip ya Allah Dia standar Dia turun Serius Jadi banyak Belajaran pengalaman Yang gua dapet Di Di OTW tuh Kayak ketemu Macem-macem orang Ketemu macem-macem tempat Ketemu macem-macem Makanan Yang akhirnya bikin gua Gila Indonesia ini Kalau gak dijaga Ini bisa jadi bencana Karena akan menjadi sentimen Yang Ngarahin pada konflik Tapi kalau dijaga Ini jadi indah banget Lu cari apa yang gak ada Di Indonesia Bentar Apa? Keadilan Keadilan Gila lo ya Eh dia siapa sih Namanya Yosi 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 yang ngomong Enak Karena di belakang kamera Kita yang sutang jauh Keadilan Dia punya Instagram kan Yosi Beruduk aja Instagram dia Ini dari Kementerian Agama Dari Kementerian Pertahanan Anda bilang keadilan Keadilan Enak aja Enak aja Lu ngomong Emang keadilan ada Keadilan yang beradab Bahkan beradab Yang adil dan beradab Adil dan beradab Untuk seluruh Kecuali lu Dia enak aja Mainnya udah aja Dia pikir kita Terus kebawa Tidak dong Tidak Suasana gini Lu mau main Gara Gila Bener aja Oke Tapi Jadi kita Kita tuh Jalan-jalan kerjaannya Sekarang om Karena kenapa Karena Gue juga Gimana ya Suasana politik Jadi enakan jalan-jalan Tapi nih Ini boleh kayak gue spill ya Spill aja lah ya Jadi Habib tuh pernah cerita Eh gue usah deh om Ngapain lu Cerita-cerita apa Itu Kayak masalah Kalau pemilu Jangan deh Kita gak ngomongin pemilu Eh ini bisa diminum kan om Gue minum aja ya Iya-iya Sapu bersih Jadi gitu om Nah Menurut gue ya Kementerian tuh seharusnya begini Iya bener Ngajak anak muda Nah berarti Di isu-isu yang strategi Berarti bukan anda Ya gue masih muda Gue masih muda om Iya Muda tuh katanya WHO Oh iya-iya betul Sampai umur 60-an tahun Sampai umur 60-an tahun Masih muda Iya masih muda Gue masih 30-an Iya Di atas 60 Setengah tua berarti ya Di atas 60 udah Sejaman sekarang udah repot om Tapi Sekarang malah Malah Apa namanya Usia tuh kayaknya Gila gue Habib industri banget ya Naruhnya dipresisiin lagi Iya Betul Bagus Makasih Makasih Saya itu Saya itu Gini om ya Salah satu sifat nabi itu Ya Riful Jamil Tahu kepada kebaikannya orang lain Siapa yang baik Yang gak baik aja Dibalas dengan kebaikan oleh nabi Apalagi yang baik Pernah ada satu perempuan hitam Yang kerjaannya itu Bersihin area sekitar masjid nabi Muhammad Maksudnya gara-gara itu dia hitam atau gimana Enggak Dia memang sukunya Dari Ethiopia sana Habasyah Nah Dia itu bersihin Umumahjan namanya Kemudian ketika Nabi keluar kota Beliau sakit dan wafat Ketika nabi balik Kok gak kelihatan lagi ini umumahjan Nanya ke sahabat Nabi Wahai sahabatku Dimana Perempuan yang suka bersihin area sekitar masjid saya Oh dia sudah Meninggal nabi kemarin sakit Emang nabi kenal nama dia Kan dia cuma tukang bersih-bersih area sekitar masjid Kata nabi Celaka kalian Kalau menganggap saya gak memperhatikan mereka Jadi semua yang berbuat baik kepada nabi Nabi perhatikan Akhirnya nabi minta antering ke kuburannya Kemudian nabi sholat gaib dan mendoakan Umumahjan Sehingga area apa kuburan itu menjadi bercahaya Karena apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad Ya Riful Jamil Tahu kepada kebaikannya orang lain Walaupun kecil Dan walaupun dianggap tidak Tidak penting Sama mata orang Tapi sebenarnya membersihkan masjid dan sebagainya Kalau gak ada mereka Silahkan Betul Dan itu makanya Matanya nabi Muhammad itu dipuji Karena penuh ahlak Oleh Allah Ini saya punya cerita Jadi kan saya punya Asisnya rumah tangga Asisnya rumah tangga saya Gajinya sama kayak manajer Anda sombong apa-apa sih ini Sombong Yaudah Karena menurut saya Kalau gak ada dia Hancurnya Berantakan Saya nitip anak saya sama dia Nitip rumah sama dia Nitip semua Tapi ikut saya dari umur 14 tahun Sekarang udah 30 tahun ya Jadi saya sekolahin Saya kuliahin Jadi Tapi om ya Lu nitipin anak Lu ke dia Terus Lu anak yang Lu ambil Ngangkar anak nih Saya titipin lagi Titipin lagi Biar banyak kerjaan dia Tapi saya punya prinsip gini Waktu itu orang nanya Ini kenapa dikuliahin Disekolahin Jawabannya saya sederhana Anak saya Kadang-kadang di rumah Titipin sama dia Masa kita mau Anak kita di Betul Di asus sama orang yang sekolah Aja enggak Pajang Dia harus pinter juga Dia harus paham juga Bahasa Inggris kita lesin Semuanya komputer Berarti lu bukan baik tuh Taktis tuh Betul Gue Padahal gue tuh baik loh Kenapa di depan dia Negatif thinking Enggak Anda negatif thinking Lu yang bilang lagi Om Lu yang bilang kan Gue tuh Karena gue Sayang sama anak gue Jadi yang setiap hari bersama Itu harus pinter juga Bukan karena baik sama dia loh Kenapa jadi jahat Gue jadinya sekarang Karena emang negatif Gue gak thinking kok Gue gak berpikir lo negatif Emang lo negatif Lo yang jelasin tadi kan Wah anda Dosa Berperasangka buruk Enggak Berperasangka lo yang ngomong Tapi memang gue sayang Sama itu orang Oh iya Ini beda lagi berarti Sayang Satu keluarga tuh sayang sama dia Karena seperti Ini tipikal Asisten rumah tangga Jaman dulu Gue tuh om Punya asisten rumah tangga Kakek gue Itu sampai jadi keluarga om Iya Sama Sama Yang makamin Yang nyolatin Yang nahlilin Itu keluarga kita Eh gak sama Ini masih hidup Masih hidup Tadi saya udah sama-sama Sama Tapi gak sama Tapi kita sayang banget Sayang banget Sampai Dia sekarang udah berkeluarga Jadi sekarang kerjanya Hanya 20 hari Dateng pulang Tapi kita udah gak bisa lepas Udah kayak keluarga Dia tau semuanya Udah udah Pokoknya udah Kayaknya udah bukan ART Tapi kalau Udah apa Kalau Yang Rumah tuh yang ngurus Apa bahasa Inggrisnya Di atas Itu Bukan Itu kayak Batman Butler Jadi Butler Apa Butler? Jadi kita Kita ada Pembantu lagi satu Jadi dia yang ngajarin Dia yang gini Dia ngapain Berarti om ya gini om Berarti yang bukan keluarga Lu akhirnya Anggap sebagai Keluarga Betul Terus kenapa yang Keluarga Dicerai 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 Lu gak tau deh Tau Tau Iya ya Bukan keluarga Nada tuh bukan anak gue Iya itu maksud gue Gue anggap anak Gila Jadi anak sekarang Yang istri Gue cerai Enggak tapi Lo kan tetap Terus nikahin lagi Jadi dua Jangan Jangan Saya pikir Bukan kesana Gue yakin Soalnya Itu salah satu Masalah akhirnya Kayak dibantu Untuk perceraian Yang akhirnya Kita nyari Oh ternyata ada nih Orang yang Tahu Cara mengelola Desa Jadi banyak hal Kita belajar Perbedaan suku Apa tentang Orang-orang Tionghoa Yang hidup Berdampingan Dengan keturunan Arab Baik di Surabaya Maupun di Kemarin Cirebon Tapi inti dari Otw ini Inti dari acara ini Adalah bagaimana kita melihat Indahnya persatuan Di Indonesia Ketika kita mau masuk Ketempat-tempat tersebut Jadi yang keributan Keributan Wah tidak toleran Dan sebagainya Lu bakal tau Kalau lu otw Lu bakal tau bahwa Keributan itu Kelakuan okno Dan sebenarnya Masalahnya Simple Kayak kan orang Indonesia itu Tipikalnya Kata Seorang sasrawan Remisi Lado Itu Membawa-bawa Tuhan Untuk urusan yang sebenarnya Kelar di RT Nah kalau lu turun Itu tau Kalau ternyata Eh dulu kan disini Pernah ada keributan Oh ternyata itu sebenarnya Bukan keributan Atas nama agama Bukan atas nama suku Cuma itu Geng ini aja Karena Emang dia Asik gitu Yang tipikal Kalau ada di grup whatsapp Dia tuh Ditinggal Dengan bikin grup whatsapp lain Yang gak ada dianya Iya itu kayak Kata-katanya RAKART ini apa Tuhan itu Intinya Tuhan itu menyatukan Agama itu menyatukan Agama menyatukan Tapi Tapi banyak sekali dosa yang kita lakukan Menggunakan nama agama Mengatasnamakan agama Makanya Ini kan Kemenang itu Bikin satu Adikium Moderasi beragama Bukan moderasi agama Beragama Beragama Karena kalau agamanya Pasti mempersatukan Pasti moderat Pasti toleran Orangnya Yang Mengaku beragama Tapi tidak Inland Tidak lurus Dengan Agama itu sendiri Dia yang kemudian Mengkhianati Nilai-nilai Keberagamaan Atas nama agama Atas nama agama Itu persis seperti Nabi Ibrahim Dulu Itu Dikenal sebagai Kekasih Allah Halilullah Karena ngasih makan Siapa saja yang bertemu Kepada dia Suatu hari ada Atei Datang ke dia Anda juga pernah Bukan hanya Iya Saya juga pernah Iya Saya semua juga pernah Semua jenis orang Iya betul Nah Ketika datang Kata Nabi Ibrahim Wah ini Rezki dari Allah Masa saya kasih makan Ke kamu yang Gak nyembah Allah Jadi Dan Menyembah Allah Itu satu hal yang rasional Karena Nabi Ibrahim itu Salah satu dakwah Tauhidnya dengan Sangat rasional Nyembah Allah aja Kata dia Enggak Gue gak mau menukar Ketidakberimanan gue Dengan sepiring nasi Dia pergi Ditegor sama Allah Wah Ibrahim Orang itu umurnya 70-an tahun 70-an tahun Gue kasih makan Setiap hari Meskipun gak nyembah gue Eh Gak lu kasih makan Sekali Dengan lu Bawa-bawa gue Akhirnya Nabi Ibrahim Panggil orang itu Dan kasih makan Banyak orang Mengatasnamakan agama Mengatasnamakan Tuhan Melakukan tindakan Yang berseberangan Dengan nilai-nilai Tuhan Nah itu Itu yang kemudian Jadi Masalah Yang Ketika lu dateng Lu jalan OTW Kesana kemari Lu tau bahwa Ini cuman Oknong-oknong aja Karena Nyatanya Ratusan Bahkan Seribu tahun lebih Indonesia Dari jaman Nusantara Dulu Itu udah hidup Berdampingan Kayak Di mana Kemarin Di Cirebon Itu di Cirebon Banyak banget Gereja lah Kemudian Vihara Masjid Yang hidup Berdampingan Itu bahkan Dekat banget Itu dari Ratusan tahun yang lalu Dan gak pernah ada masalah Gak pernah ada masalah Malah ya om ya Yang gue sering Temukan Ketika Didefinisikan Mereka itu gak tau Eh toleransi itu apa sih Moderasi itu apa Karena itu hal biasa Karena sudah Pekerjaan mereka Seti hari-hari Kegiatan mereka Sudah bertoleransi Makanya gue gak Gak terlalu formal Gue cuman nanya Eh cerita dong Lu hidup bersamanya Gimana disini Pasti tuh Ceritanya menang toleransi Dan gak ada masalah Ini sama kayak Habib Mengatakan tadi Ada orang Membantu agama orang lain Diviralkan Harusnya tidak viral Karena itu hal biasa Hal biasa Karena emang itu hidup Karena itulah hidup di Indonesia Seharusnya Seharusnya Oke Oke ini gak selesai nih Karena ini ceritanya menarik sekali Jadi kalau anda penasaran Nah ini sudah ada program OTW Di iNews Dan dia setiap hari minggu Jam 7 malam Ya Habib akan disana Melihat betapa indahnya Indonesia Dengan toleransi Beragama ya Kata-katanya adalah beragama Yang luar biasa Yang kadang-kadang kita gak melihat Hal tersebut Yang kadang-kadang kita lupa Akan hal tersebut Kadang-kadang kita lupa Esensi dari negara Indonesia Dibangun dari keberagaman Dan kalau anda ketinggalan Ada di Youtube-nya juga ya Di iNews TV Ada di iNews TV Di Youtube-nya Anda akan lihat Betapa indahnya Indonesia Dan ini kalau Manjang Nanti bahkan Mau keliling dunia Katanya Habib ya Kata siapa Ini kan Kementerian Indonesia Yang bikin Ngapain sampai keliling dunia Saya bantu anda Enggak Saya kan bantu anda Bantunya rasional aja om Iya Iya Gue kementerian Indonesia ya Benernya Iya Nggak kami keliling dunia Membandingkan Tuh loh indahnya Indonesia Dibandingkan negara lain Wah itu menyebabkan perpecahan Jangan biasa kan Membanding-bandingkan deh Iya Cewek tuh paling gak suka Dibanding-bandingin Jangan-jangan lu cerai dulu Karena pola pikirnya gini om Karena dibanding-bandingkan Eh perangka buruk Ini Dia soal-soal perangka buruk Tadi dia menganggap Iya perangka buruk Iya Sebenarnya gue ada nih Yang mau keluar nih ke dia nih Kena nih Jangan deh Jangan Jangan kesian dia Iya bener-bener Oke Bip Thank you Terima kasih banyak Bip Terima kasih banyak Jadi ingat ya Satu hal lagi om Satu hal lagi Satu hal lagi Boleh Mau banyak ya boleh Enggak Gue pecah dulu episode nih Enggak Menteri Agama tuh Bilang Ini serius Menteri Agama langsung yang bilang ke gue Kusyakut Kusyakut Kata Kusyakut Login itu Itu program yang sesuai Dengan visi-visi moderasi beragamanya Kementerian Agama Wih deh Serius Itu gue denger langsung Kusyakut kenal saya kok gak ngomong ke saya gitu Kenapa ya Ya takutnya anda Tiba-tiba minta Bilin Minta logo Kayak menak ada disini Om Udah dong Bagus dong Jangan loh Lo udah ada banyak nih disini Terus Tapi kan nanti Bipada Islam juga mau lo ambil Biarin di gua Nah tujuan saya lu alaf Ya biarin Menyebarkan kebaikan Kirain Cari duit dari Islam Buka Enggak Enggak TW di Ainews Setiap hari Minggu jam 7 malam Saksikan TW di Ainews Thank you man Thank you 54321 And close the door And close the door What the hell Make your� cực